Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala Di video kali ini kita akan membongkar Jejak digital dari Habib Rizik Sihab Kau muslimin Habib Rizik Sihab ini dulu Tidak seperti Habib-Habib yang lain Kau muslimin Tidak seperti kebanyakan habaib Yang kalau ceramah hobi mendongeng Hobi indawir Cerita-cerita khurofat Banyak yang mengaku Ketemu dengan Nabi Muhammad SAW Dalam keadaan sadar Bahkan dengan tegas Habib Rizik Sihab Dahulu mengatakan Kalau ada orang-orang yang mengaku Ada Nabi Muhammad SAW Datang ke majelis mereka Itu namanya cerita khurofat Kau muslimin Tidak boleh dipercaya Dan banyak para habaib Yang mengaku ketika di majelisnya Didatangi oleh Nabi Muhammad SAW Bahkan ada seorang habib Yang mengatakan Kau muslimin Pernah katanya Ada orang yang tidak percaya Bahwa Nabi Muhammad SAW Itu hadir di majelis maulidnya Kemudian dibuatlah Sebuah tempat Kemudian di lantainya Dikasih pasir Kemudian ditutup Kemudian diadakan Majelis maulid disana Nah setelah acara Majelis maulid selesai Kau muslimin Penutup tersebut dibuka Disingkap Ternyata disana Ada bekas telapak kaki Nabi Muhammad SAW Bersama keluarganya Bukan cuma Nabi Muhammad SAW Tapi bersama keluarganya Datang ke majelis maulid tersebut Kau muslimin Itu banyak video yang seperti itu Kau muslimin Beredar kau muslimin Ceramah dari Hussein Ja'far Al-Hadar Kau muslimin Dia mengatakan seperti itu Buktinya Nabi Muhammad SAW Meninggalkan jejak Di acara maulid tersebut Itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW Benar-benar hadir Di acara perayaan maulid Nah Habib Rizik Sihab Kau muslimin Dulu tidak percaya dengan Ocehan-ocehan Seperti ini Kau muslimin Dengan cerita-cerita yang seperti ini Bahkan dengan tegas Beliau mengatakan bahwa Itu adalah Khurofat Coba kita lihat videonya Kau muslimin Ini Jejak digital Dari Habib Rizik Sihab Kau muslimin Apa kita mesti bawa Bahwa Khurofat Anda sendiri suka malu Kalau mendengar ada seorang muda Tidak perlu saya sebutkan namanya Sedang mengajar umat begini Di Jakarta Tiba-tiba apa dia katakan Diam semua Nabi sedang masuk Diam semua Nabi sedang masuk Semua diam Umat seperti terhipnotis Diam Setelah itu Nabi sudah jalan Nabi kirim salam kepada anda semua Apa ini Ini Khurofat Minar makzuba Saya termasuk yang protes keras Hal-hal semacam ini Andai katapun benar Andai katapun benar Menurut segara para awliya Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya Apa disini memamerkan Mempertontonkan Andai kata benar Ada wali Andai kata benar Ada wali Yang melihat satu keajaiban Sedemikian rupa Tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya Di hadapan Di hadapan umat Para awliya tawadu Mereka justru menutup Tidak menjadikan fitnah Itu yang pertama Yang kedua Soal mimpi-mimpi Dikit-dikit cerita Mimpi ketemu Rasulullah Tadi pagi Habis coffee break bersama Rasulullah Tadi Malam makan malam bersama Rasulullah Saya sering dengar Berita-berita macam itu Ini semua Khurofat Sengaja untuk menipu umat Menipu orang awam Yang kurang pendidikan Jadi bukan hanya di Malaysia saja Yang tertipu Di Indonesia pun Juga banyak yang tertipu Saya dan Habib Umar Bukan tidak percaya Karomah Kita beriman Ada mukjizat Ada karomah Untuk awliya Ada mukjizat Untuk ambiya Tapi jangan lupa Cerita mukjizat Dan karomah Ini sanatnya Mesti jelas Mukjizat Nabi saja Kita pereksa Sanatnya Betul atau tidak Siapa perawinya Karena kan gak boleh Kalau Nabi Gak ada satu kejadian Yang dilakukan oleh Nabi Kita ceritakan Maka Kata Nabi Barang siapa yang berdusta Atas namaku Kemudian Dia sampaikan satu hadis Atas namaku Berdusta Maka dia akan mengambil Bagian tempatnya Di Api neraka Nah Kau muslimin Itu statement Dari Habib Rizik Sihab Dulu Kau muslimin Sebelum ada Polemik Nasab Para Habib Ba'alawi Jadi Habib Rizik Sihab Dulu tegas Kau muslimin Mengatakan hal-hal Yang seperti itu Adalah khurofat Tapi kan banyak Habib Yang bercerita Bahwasanya Dia ketemu Dengan Nabi Muhammad S.A.W. Dalam keadaan sadar Banyak Apalagi orang-orang Yang diklaim Sebagai Waliyullah Ada sekumpul Sekumpul Mengatakan Apa Dia datang Kemakam Nabi Muhammad S.A.W. Kemudian ketika Dia sampai Kemakam Nabi Muhammad S.A.W. Makamnya berguncang Kemudian Nabi Muhammad S.A.W. Keluar dari kubur Kemudian mencium Lututnya sekumpul Itu khurofat Kemuslimin Gak mungkin Orang yang sudah Meninggal dunia Hatta Nabi Sekalipun Kemudian Keluar dari kuburan Cuma untuk Mencium Orang yang Ya siapa Gak jelas Kau muslimin Keilmuannya Gak jelas Nasabnya juga Kalaupun mengaku Sebagai keturunan Nabi juga Gak jelas Sedangkan dulu Sepeninggal Nabi Muhammad S.A.W. Anak Nabi Rindu Istri Nabi Rindu Para sohabat Rindu Bahkan sahabat Bilal bin Robah Saja Kau muslimin Sampai melantunkan Azam saja Beliau gak kuat Karena rindunya Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Beliau gak Sampai Apa ya Gak kuat Mulutnya Untuk mengucapkan Nama orang Yang dia Cintai Nabi Muhammad S.A.W. Tapi Nabi Gak pernah Keluar dari Kuburan Kemudian Menemui sahabat Bilal bin Robah R.A Menenangkan Sahabat Bilal bin Robah Menenangkan Sahabat yang lain Ya tenang Meskipun Saya sudah Meninggal dunia Saya tetap Bisa berjumpa Dengan kalian Kalian tetap Bisa berjumpa Dengan saya Gak pernah Kau muslimin Ini Sekumpul Gak jelas Tau-tau Nabi Muhammad S.A.W. Diklaim Keluar dari Kuburan Cium lututnya Siapa dia Ya kan Orang sekelas Para sohabat Saja Gak pernah Diberikan Keistimewaan Yang seperti itu Kau muslimin Ya Kemudian ada lagi Ada orang yang Setiap hari Membaca Maulid Simtud Duror Di Surabaya Di sekitaran Ampel Ini yang cerita Perempuan ini Kau muslimin Habibah Habib betina Kau muslimin Bercerita Katanya ada Seorang Habib Yang setiap Sore hari Membaca Maulid Simtud Duror Ya Kemudian Setiap hari Nabi Muhammad S.A.W. Itu datang Ke rumah Habib itu Bahkan Kehadiran Nabi Muhammad S.A.W. Itu dilihat Oleh tetangga Habib tersebut Yang masih kafir Orang kafir Bisa melihat Kedatangan Nabi Muhammad S.A.W. Di rumah Habib tersebut Kau muslimin Coba Ini kan Kurofat Yang seperti ini Kau muslimin Dan Habib Rizik Dulu membantah Yang seperti ini Kau muslimin Tapi sekarang Dengan Ujian Yang dialami Oleh para Habib Dengan adanya Orang-orang Yang menolak Kemudian Membatalkan Nasab Para habib Ba'lawi Mengatakan Bahwasannya Mereka tidak Nyambung Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Maka Habib Rizik Sudah mulai Goyah Kau muslimin Akidahnya Sudah mulai Goyah Sudah mulai Guncang Sudah tidak Lagi Objektif Di dalam Memahami Apa itu Karomah Dan apa itu Kurofat Kau muslimin Sehingga Sekarang ini Habib Rizik Sihab Mengatakan Bahwa Cerita-cerita Karomah Yang diceritakan Oleh para Habib Itu benar Kau muslimin Katanya Benar Yang seperti itu Memang Ujian itu Berat Kau muslimin Ujian itu Berat Termasuk Ujian para Habib Ba'lawi Yang sekarang Ini Kau muslimin Mereka ini Kan selama ini Mengaku Cucu Nabi Mengaku Orang yang Luar biasa Yang istimewa Kau muslimin Sehingga Karomah Karomah Itu hal Yang biasa Bagi mereka Bahkan Hampir Tidak ada Habib Yang sudah Terdahulu Yang tidak Punya Karomah Semuanya Dikatakan Punya Karomah Meskipun Karomahnya Juga cerita-cerita Khurafat Kau muslimin Tapi yang Seperti ini Akhirnya Dibenarkan Juga oleh Habib Rizik Sihab Coba kita Lihat Video Bagaimana Kondisi Habib Rizik Sihab Setelah Mengalami Ujian Ujian dari Imad CS Kau Muslimin Yang Membatalkan Nasab Ba'alawi Tiba-tiba Habib Rizik Sihab Membenarkan Cerita-cerita Khurafat Kau Muslimin Na'udzubillah Mindalik Tuh Kau Muslimin Banyaknya Orang Yang Mengkritik Cerita-cerita Khurafat Yang Dilakukan Oleh Para Habib Ini Sekarang Orang-orang Yang Mengkritik Cerita-cerita Khurafat Ini Disebut Oleh Habib Rizik Malah Orang Yang Gak Percaya Karoma Padahal Orang-orang Yang Mengkritik Cerita-cerita Khurafat Para Habib Itu Ya Percaya Adanya Karoma Kau Muslimin Percaya Karena Di Al-Quran Sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala Mengkisahkan Beberapa Orang Yang Istimewa Yang Diberikan Karoma Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ada Ashab Al-Kahfi Kemudian Ada Mariam Ya Mereka Bukan Nabi Tapi Mereka Diberikan Kemuliaan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Di dalam Al-Quran Ada Kisah Kisah Mereka Itu Ada Bagaimana Kisah Ashab Al-Kahfi Yang Mereka Dikejar Oleh Raja Yang Zolim Kemudian Mereka Masuk Kedalam Gua Dan Ditidurkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Selama 309 Tahun Itu Karoma Kau Muslimin Karena Normalnya Manusia Itu Gak Akan Mungkin Tidur Selama Itu Gak Akan Mungkin Tapi Itulah Karoma Begitu Juga Dengan Mariam Mariam Diberikan Buah-buahan Yang Ada Di Musim Panas Ketika Waktu Itu Musim Dingin Dan Juga Sebaliknya Ketika Di Musim Dingin Diberikan Oleh Buah-buahan Yang Ada Di Musim Panas Yang Gak Akan Mungkin Ada Di Musim Dingin Ini Karoma Jadi Orang-orang Yang Mengkritik Cerita-cerita Khurofat Para Habaib Itu Bukan Tidak Percaya Karoma Mereka Percaya Karoma Tapi Cerita-cerita Para Habaib Itu Gedabrus Semuanya Gedabrus Karena Apa Banyak Sekali Yang Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Apalagi Cerita-cerita Tentang Karoma Para Wali Dari Habib Karoma Itu Seperti Mereka Punya Mobil Kau Muslimin Bisa Dipakai Kapan Saja Kemudian Bisa Digunakan Untuk Apa Saja Terserah Mereka Padahal Kalau Para Wali Allah Dulu Seperti Mariam Seperti Para Ashab Al-Kahfi Mereka Itu Diberikan Karoma Tapi Tidak Seperti Para Habah Eb Kau Muslimin Mereka Para Ashab Al-Kahfi Tidurkan Selama 309 Tahun Tidurkan Bukan Disengaja Kalau Habib Sekarang Karomah Itu Disengaja Semua Bahkan Ada Anak Kecil Yang Karena Punya Karoma Lomba Terbang Apa Itu Lomba Terbang Ada Habib Yang Punya Karoma Kemudian Dia Punya Muhibbin Muhibbin Itu Solatnya Berantakan Maksiatnya Luar Biasa Tapi Karena Cinta Sama Habib Ketika Ahli Maksiat Tersebut Meninggal Dunia Diberikan Surat Sama Habib Ditaruh Di bawah Kepalanya Si Mayat Kemudian Dikatakan Kepada Si Mayat Nanti Kalau Ditanya Sama Malaikat Nggak Usah Jawab Kasih Saja Surat Ini Nanti Kamu Masuk Surga Tanda Hisap Coba Apanya Kalau Nggak Dan Masih Banyaklah Cerita-cerita Khurofat Yang Disebarkan Oleh Para Habaib Itu Bukan Karoma Kalau Seperti Itu Bener-bener Dari Mana Apalagi Cerita-cerita Khurofat Para Habaib Yang Mengunggulkan Yaman Mengunggulkan Tarim Katanya Berdoa Di kamar Mandi Saja Di Tarim Itu Dikabulkan Tarim Itu Berkah Semuanya Di sana Wali Sampai Nggak Ada Anak Yang Tumbuh Balik Kecuali Di sana Jadi Wali Coba Sekarang Kalau Memang Seperti Itu Kondisinya Berdoa Di dalam Kamar Mandi Saja Dikabulkan Kenapa Nggak Berdoa Tentang Polemik Para Habaib Di Indonesia Ini Berdoa Supaya Para Habaib Ini Diakui Di Indonesia Supaya Nggak Ada Yang Ngesroh Para Habaib Coba Katanya Doa Ditarim Dikabulkan Semua Hatta Doa Di dalam WC Dikabulkan Coba Apakah Itu Tidak Menentang Syariat Islam Berdoa Beribadah Di dalam WC Na'udzubillah Mindalik Itu kan Khorofat Jadi Pak Rizik Shihab Ini Nggak Kuat Ujian Kau Muslimin Nggak Kuat Ujian Ketika Diuji Akidahnya Luntur Yang Tadinya Tidak Percaya Dengan Cerita Khorofat Sekarang Membenarkan Cerita Khorofat Ini Nggak Kuat Ujian Padahal Ujian Itu Adalah Penentu Siapa Yang Imannya Jujur Dan Siapa Yang Imannya Dusta Di dalam Surat Al-Ankabut Ayat Ayat Awal Ayat Satu Dua Tiga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Alif Lam Mim Apakah Manusia Mengira Bahwa Mereka Ini Akan Dibiarkan Saja Mengatakan Kami Ini Adalah Orang Orang Yang Beriman Sedangkan Mereka Tidak Diuji Sesungguhnya Kami Benar-benar Sudah Menguji Orang-orang Sebelum Mereka Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengetahui Orang-orang Yang Benar Keimanannya Dan Siapa Yang Dusta Keimanannya Kemuslimin Ujian Baru Diuji Tentang Nasab Saja Sudah Berubah Akidahnya Yang Tadinya Mengatakan Kisah-kisah Yang Seperti Itu Khurafat Sekarang Mengatakan Itu Benar Na'udzubillah Mindalik Mudah-mudahan Kita Diberikan Keistikomahan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Tetap Memahami Syariat Islam Ini Di Atas Man Had Salaf Komuslimin Kita Percaya Dengan Karomah Kita Percaya Dengan Mu'jizat Akan Tetapi Karomah Dan Mu'jizat Itu Tidaklah Seperti Yang Diceritakan Oleh Kebanyakan Para Habib Komuslimin Dan Cerita-ceritanya Memang Kebanyakan Khurafat Komuslimin Mungkin Ada Yang Benar Tapi Lebih Banyak Khurafat Karena Dari Konsep Kewalian Saja Mereka Sudah Salah Kaprah Sampai Orang Gilapun Dianggap Wali Sedangkan Kalau Menurut Al-Quran Dan Sunnah Wali Itu Adalah Orang-orang Yang Beriman Dan Bertakwa Wali Allah Itu Adalah Orang-orang Yang Bertakwa Yang Mereka Selalu Beriman Dan Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Orang-orang Gila Pun Dianggap Sebagai Wali Orang-orang Yang Aneh Pun Dianggap Wali Sehingga Cerita-cerita Khurafat Pun Dianggap Sebagai Karoma Karena Memang Dasar Akidahnya Tidak Sesuai Dengan Al-Quran Dan Sunnah Mudah-mudahan Bermanfaat Barakallofikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh